Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau kasih info buat kalian Bagaimana sih virus corona tuh bisa masuk ke dalam tubuh manusia Hal pencegahan yang dapat kita lakukan Agar kita tidak terjangkit virus corona Ada lima nih cara pencegahannya Apa saja tuh? Yang pertama, jangan sampai kalian menyentuh wajah kalian sendiri Karena di tangan kita ini banyak sekali virus ataupun bakteri Dan jika harus kalian memegang wajah Maka terlebih dahulu kalian mencuci tangan kalian Mencuci tangan yang baik Yang pertama, cuci di punggung tangan Selah-selah jari tangan Ujung kuku Dan cuci menggunakan sabun hingga bersih Lalu di-lap Biar dia kering ya, dikeringkan Yang kedua, menggunakan masker Nah, kalian dapat menggunakan masker Kalian untuk menghindari terkait virus corona tadi Atau menghindari virus-virus masuk Dan jika kalian batuk, kalian harus memakai masker Merasa masker kalian itu sudah tidak bersih lagi Atau sudah lebih dari sehari Kalian harus membuang masker kalian tersebut Jika kalian memakainya lagi Maka virus akan berkembang biak di masker kalian Dan jangan sampai kalian menyentuh masker yang bagian luar Karena bagian luar itu banyak sekali virus-virus yang di luar sana menempel di luarnya Yang ketiga Nah, apa lagi yang ketiga nih? Yang ketiga Jangan sampai kalian berbagi makanan Ataupun alat perangkat makanan Dan memakai handuk Misalnya ini bekas handuk Ayah kalian kalian pakai juga Bekas handuk ibu kalian pakai juga Maka dari itu kita harus memiliki handuk masing-masing Punya handuk sendiri gitu Jangan memakai handuk orang tua kalian Karena disitu juga akan terjadinya Atau virus akan menempel Misalnya virus dari orang tua kalian akan menempel Atau memasuk mata kalian dan lain sebagainya Maka dari itu jangan dipakai handuk orang lain ya teman-teman Karena virus itu dia Maksudnya Dia itu sangat kecil teman-teman Nyebarnya itu lewat makan juga bisa Nah, maka dari itu Jangan sampai kalian Bukannya dalam artian pelit Tapi kita juga harus melindungi teman kita juga Ini menyangkut kesehatan teman-teman Keempat adalah Buka dan tutup pintu menggunakan siku kalian Jika itu tidak meribetkan kalian Karena Gak mungkin kan siku bisa nyantuk wajah kalian Coba aja Ya bisa kan Maka dari itu Sehingga agar kita tidak terlalu memegang Tangan Kadang-kadang kan kita tidak tahu tuh Kadang kita Mata gatel langsung kita pegang Maka dari itu Untuk mencuganya kita pegang aja dengan Atau membuka pintu Maka mencugnya dengan siku Nah, yang kelima ini Sangat penting sekali Buat teman-teman Cuci tangan setelah dan sebelum makan Nah, ini sangat penting sekali Jangan sampai kalian Gak cuci tangan pas makan Banyak tuh teman-teman saya ya Misalnya Mau makan gorengan tuh Cuman Tinggal sup sup Aduh Atas banget Banyak gitu kalian tadi Megang apa? Megang-gang pintu Megang-gang tangga Pegang handphone Pegang tisu Dan lain sebagainya Dan bayangkan Ditebaknya sudah berapa banyak Di tangan kalian Dan kalian tidak mencucinya Oh my god Tara bangun Jadi Usahakan teman-teman Sebelum dan sesudah makan Harus cuci tangan Oke Itulah Lima Pencegahan Agar terhindar dari Virus corona Teman-teman Kita Tetap aman Dan sehat selalu Oke Jadi virus corona ini Bisa menyebar lewat Tetesan kecil Maksud tetesan kecilnya apa? Jadi Tetesan kecil ini Maksudnya ketika Teman-teman kalian bersin Enggak Enggak tutup Pakai masker Lagi dia sakit Terus Begitu Oh my god Teman-teman Jadi Sebenarnya Bersin itu Ada adabnya Jadi Ketika kalian Batuk Sakit Maupun bersin Atau mengeluarkan cairan Atau Apalah itu Usahakan kalian menutupnya Seperti ini Nah Begitu Jadi dia cuma menempel Di baju kalian Tidak menyebar ke udara Begitu teman-teman Nah bagaimana sih Cara menghindarinya Nah yang pertama Caranya Ketika teman kalian lagi sakit Batuk Ataupun bersin Kita harus jaga jarak kita Kalau bisa Jauh lah pokoknya 2 meter Sampai 0,5 meter Agar Tetesan kecil itu Tidak langsung masuk ke mata Hidung Maupun mulut kita Yang kedua Gimana caranya Bagi masker Kepada orang Yang lagi sakit Teman-teman Atau Kalau misalnya Lebih aman Kalian saja Yang pakai masker Kan kita tidak tahu nih Orang yang sakit Itu yang mana aja Kadang Orang yang lagi main gadget Tentunya dia terinfeksi corona Gimana yuk Atau Orang yang lagi Sampai Huha huha Kelihatan bahagia Tentunya dia dapat virus corona Kan kita tidak tahu Terus Maka dari itu Agar kita tidak Sakit Atau lain sebagainya Mau kalian kasih orang Yang lagi sakit Itu masker Atau Kita yang pakai masker Begitu teman-teman Belum tentu Orang yang pakai masker Itu dia sakit Kadang orang memakai masker Karena dia melindungi dirinya Agar tidak Kena virus dari luar Jadi virus ini Dapat menempel Dimana saja Teman-teman Seperti di Elektronik Seperti Handphone Computer Laptop Laptop Begitu teman-teman Atau Di tisu Ganggang tangga Ganggang pintu Gelas Alat tulis Mouse Dan lain sebagainya Yang pegang-pegang lah pokoknya Itu banyak sekali teman-teman Ada pun gejala-gejala yang dirasakan Ketika orang yang terinfeksi virus corona Yang pertama dia merasakan sakit kepala Batuk Dan juga demam Ketika teman-teman merasakan Tiga hal tersebut Kalian harus Cik ke dokter Atau ke rumah sakit Apakah kalian positif Terkena virus corona Atau tidak Sekian dari video ini Jika kalian ngerasa Video ini bermanfaat Silahkan kalian share Keteman dan sahabat Dan keluarga kalian Jika kalian masih bingung Silahkan komen di Kolom komentar Insya Allah Saya akan tanggapi Dan sekian dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye